10 juta rumah murah untuk rakyat menerbitkan harapan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki tempat berteduh sendiri. Namun pengawasan menjadi kunci utama suksesnya program yang amat rawan penyelewengan ini. Nah kita simak penelusuran tim redaksi berikut ini. Memiliki rumah tapak selama ini menjadi impian yang sulit terwujud bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah. Mengingat harga tanah dan bahan bangunan yang semakin mahal. Kehadiran hunian bersubsidi di sejumlah lokasi pun menjadi harapan baru bagi rakyat. Yuresmikan Presiden Jokowi Dodo program Rumah Murah ini menjadi jalan realisasi program sejuta rumah untuk rakyat. Jadi rakyat untuk memiliki rumah itu ingin dipenuhi oleh pemerintah. Apalagi dengan meningkatnya harga tanah di perkotaan. Meningkatnya harga tanah di kawasan industri. Menjadikan semakin penting keberpihatan pemerintah kepada dasar rakyat yaitu rumah. Seperti deretan rumah murah di kawasan Citayem, Bogor, Jawa Barat ini. Bangunan tipe 27 ini dibangun dengan interior yang cukup layak. Berjinding hebel kokoh dan keramik pada kamar mandi. Jalan utama lingkungan dibuat selebar 12 meter. Sedangkan jalan sekunder selebar 7,5 meter. Sehingga kendaraan bisa keluar masuk dengan lancar ke dalam perumahan. Dari total 2.700 rumah subsidi, seluruh unitnya telah terjual. Dan sebagian telah ditempati dengan proses yang terbilang mudah. Kita bisa bagi keuangan kita semikian rupa sampai bisa terbagi lah buat cicilan rumah, buat sekolah anak dan sebagainya itu bisa kita bagi. Soalnya DP-nya kan cukup murah dulu. Terus prosesnya cukup cepat gitu. Kemarin kita dua minggu wawancara, setelah itu kita udah akar. Untuk saya ambil yang 15 tahun, 875. Ya, rata-rata rumah bersubsidi dijual cukup terjangkau. Seharga 141 juta rupiah dengan kemudahan cicilan rumah hingga 20 tahun. Namun hanya kalangan yang memenuhi syarat saja yang bisa memiliki rumah ini. Di antaranya adalah pembeli terdata sebagai golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti nelayan dan buruh dengan penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan. Selain itu, pembeli harus menunjukkan bukti dirinya belum mendapat tempat tinggal dan belum pernah mendapat subsidi rumah dari manapun. Jalan pembeli juga harus memiliki NPWP dan dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikan dalam 5 tahun. Ketika masuk itu dalam proses perbankan juga pasti terjawab. Artinya baik dalam proses penghasilan. Dan kita reject bagi orang-orang yang memang di luar pagunya regulator dari Kementerian PUPERA. Kini yang terpenting adalah pengawasan agar program rumah murah ini tidak diselewengkan. Perumahan Sushi ini merupakan perumahan yang sudah dibangun oleh pemerintah. Dan pembangunan jalan ini juga merupakan wajiban yang juga dicanakan oleh pemerintah harus membangun 60 persen rumah fisik dan juga 40 persen fasilitas umum. Sehingga bisa dikategorikan bahwa perumahan subsidi yang ada di sini sudah mendekati dengan standar komersil. Di samping itu perlu ada serin yang begitu ketat. Bagi yang bersangkutan ingin memiliki rumah subsidi, harus memiliki gaji yang dibawah 4 juta rupiah dan juga belum memiliki rumah sama sekali. Agar rumah subsidi ini tidak jatuh kepada okon-okon yang tidak bertanggung jawab. Keberhasilan program ini pun tergantung pada pola pengawasan kepada pihak swasta yang kini menjadi pembangun dan pengelola perumahan bersubsidi yang memberlakukan uang muka sebesar 1 persen dan cicilan antara Rp750 hingga Rp900 ribu per bulan. Pengembang swasta yang semuanya tidak apa-apa karena kebanyakan memang pengembang swasta yang mampu. Tapi pemerintah yang harus memasarkan gitu. Jadi contoh misalnya, pemerintah bisa membeli unit itu seluruhnya dari pengembang, lalu pemerintah yang memilih siapa yang membeli. Sejak diluncurkan April 2015 hingga tahun ini, pengembang dan pemerintah telah menyalurkan KPR dan kredit konstruksi sebesar Rp103,82 triliun untuk membangun 851 ribu unit rumah dari target sejuta rumah murah. Secara nasional, program ini juga dijalankan di seluruh Nusantara dengan DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan sebagai pionir. Tim Liputan teras tujuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.